Intro Assalamualaikum Annyang Di video kali ini Aku mau sharing-sharing about skincare Seperti biasa Aku akan share update-an Morning skincare rutin aku Nanti aku akan bikin Versi night skincare-nya juga Sekarang kita bikin morning-nya dulu Karena ini masih pagi Biasanya aku skincare-an Sebelum jam 12 siang Dan buat kalian yang belum tau Jenis kulit aku itu Oily acne prone Tapi sekarang kebetulan banget ya Muka aku lagi bersih Alhamdulillah Tidak ada jerawat aktif Cuman emang banyak beberapa bekas jerawat aja Dan kulit aku itu Gampang banget Merah-merah Gampang kemerahan gitu ya By the way Ini bare face Aku belum pake skincare apa-apa Baru mandi aja tadi Oke langsung aja Step pertama Aku biasanya double cleansing Pagi dan malam Aku selalu double cleansing Karena kulit aku kan Gampang banget berjerawat Jadi emang harus Dijaga banget Kebersihannya Biar Jerawat tuh Gak muncul terus ya kan Ini aku pake Micellure water Dari Nivea Yang oil and acne care Ini cocok untuk kulit oily Dan kombinasi Dia mengandung Magnolia bark extract Yang bisa bantu Kontrol minyak Cocok untuk sensitive skin juga Karena No alkohol Dan no perfume Kalian pasti tau lah ya Fungsi Micellure water Buat Bersihin Sisa-sisa Makeup Kotoran Atau Sisa sunscreen Yang ada di wajah By the way Ini lip tintnya Gak aku hapus ya Karena biar Biar tidak terlihat Pucat di kamera Biar aku pucat banget Kalo gak pake lip tint Jadi kayak Kurang enak gitu Dilihatnya Tadah Selesai Berasa banget Lebih seger Lebih bersih Tapi belum seger Kalo belum cuci muka ya Lanjut Aku mau cuci muka Pake Facial wash Dari Scarlett Kalian udah tau Belom sih Scarlett Keluarin Acme Facial wash Aku seneng banget Pas tau mereka keluarin Yang acne juga Sebelumnya kan cuman ada yang Brightening ya Ingredientsnya bagus-bagus Ada seaweed extract Muckwort Vitamin C Tea tree Lemon water Centella asiatica Jeju Aloe vera Dan beberapa kandungan lain juga Pastinya bisa Membersihkan kulit kita Sampai ke pori-pori Apalagi Dia tuh ada cleansing beadsnya Kayak bintik-bintik Warna ungu ini Ini bukan scrub ya Jadi dia pas dipake Tuh bakal Hancur gitu loh Dan dia juga yang bisa bantu Memaksimalkan Supaya facial washnya tuh Lebih Ngebersihin lagi gitu Lebih deep cleanse Terus ada rose petalsnya juga Yang warna ungu ini Cantik banget Teksturnya gel Dia wangi lemon Dan citrus Yang seger Sebelum cuci muka Cuci tangan dulu Oke Pastiin tangannya udah bersih Basahin dulu mukanya Ambil facial washnya Dia busanya dikit Dan Bener-bener Gentle ke kulit Lembut banget Gitu Hmm Wanginya fresh Selain buat Ngebersihin kulit Dia juga bisa Bantu merawat kulit Yang berjerawat Dan mencegah Bakteri penyebab jerawat Jadi bisa Mencegah Supaya jerawatnya tuh Nggak balik lagi ya Setelah bersih Aku bilas dulu Wait Ini udah dibilas Aku keringin dulu Tadaa Ini after bilas Keliatan nggak sih Lebih cerah Tadi kayak kusam Berminyak Sekarang lebih Cerah Jadi dia tuh Juga nggak bikin kulit Jadi kering Kayak masih glowing Lembab gitu Ini kayaknya Kalau udah habis Aku bakal repurchase Lagi sih Suka banget Nah setelah cuci muka Baru seger banget Ya rasanya Kulit tuh kayak Terlahir kembali Dan sekarang Step selanjutnya Aku mau pake Toner Ini tuh essence Toner Ini tuh essence toner Dari Scarlet Kayak air Terus ada bolo-bolonya gitu Pakai kapas Di tulang Di pump Maksudnya Setelah itu Diusap Pelan-pelan aja Dia juga bisa Menghidrasi dan Ngelembapin kulit Pokoknya bikin kulit tuh Makin fresh Setelah cuci muka Pas di apply tuh Ada cooling sensationnya Setelah itu Aku tap-tap Supaya dia cepat Nyerap Oh iya By the way Kalau kalian gak pengen Ribet gitu ya Kalian bisa pake One brand skincare Scarlet Ini Dia tuh ada Lengkap banget kan Sekarang ada Facial wash Toner Serum Day cream Dan night cream Aku udah pernah review One brand skincare Scarlet yang acne Nanti aku taruh disini Itu udah lengkap banget Sama urutan pakai Dan hasil Selama aku Sebulan pake Wah tonton aja Setelah tonernya Nyerap Aku pake Serum dari Nacific Yang acne Cical plus Clear serum Yang mini Ini Netonya 20ml Dia ada Kandungan Centella Asiatica Yang bisa Bantu Calming Kemerahan Di kulit Jangan lupa Pastiin tangannya Udah bersih Aku biasa pake Dua tetes Satu tetes aja Cukup sih Sebenernya Terus di Tap Setelah serumnya Nyerap Lanjut Pake Pelembab Aku pake Dari Glow Better Yang Coconut Juice Gel Moisturizer Packagingnya Dipam Kayak gini Teksturnya Kayak Jelly Kayak Jelly Jelly Gitu Teksturnya Dan ini tuh Juga Bagus Dijadiin Sebagai Base Makeup Bikin Makeup Lebih Nempel Setelah Meresap Sempurna Step Terakhir Pakai Sunscreen Aku pake Sunscreen Skin Aqua UV Whitening Milk SPF 50 PA++ Texture Milky Dia ada Efek Tone Up Tone Up Efek Tone Up Bagus Menurut Aku Karena Dia Nggak Bikin Kulit Kita Jadi Abu Abu Sebelum Pake Di Shake Dulu Pakainya Dua Jari Aku Aku Biasa Pakainya Sedikit Demi Sedikit Tadah Udah Selesai Dia ini cocok Untuk Semua Jenis kulit Kalau Nggak Salah Termasuk Hybrid Sunscreen Jadi Gabungan Antara Chemical Dan Physical Sunscreen Karena Ada Efek Tonat Jadi Bikin Kulit Kita Kelihatan Lebih Cerah Dan Nggak Berasa Greasy Juga Di kulit Aku Yang Berminyak Finish Nya Emang Glowing Kayak Gini Tapi Nggak Berminyak Tuh Oke Udah Selesai Jadi Itu Dia Step By Step Morning Skincare Routine Aku Oh iya Kalian Tuh Banyak Banyak Yang Suka Nanya Abis Skincare Boleh Biasanya Langsung Pake Bedak Boleh Banget Aku Biasanya Abis Pake Sunscreen Dulu Video Kali Ini Nanti Aku Akan Bikin Versi Night Skincare Routinenya Juga Jangan Lupa Di Like Yang Banyak Kalau Suka Dan Share Ke Teman Kalian Bye Bye